Intro Salam Jumlah Pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuhari News Edisi Kamis 12 April 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, dua kabupaten di Papua Barat tidak maksimal melaksanakan UNBK Menyikapi aksi protes ASN Bupati Demas Manacan Menegaskan dirinya memiliki hak untuk menggantikan setiap jabatan bermasalah Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan berita utama hari ini Mahasiswa kembali demo damai di kantor Gubernur Papua Barat Bersama saya Nantang Indokerewais Sekitar pukul setengah sebelas kamis siang Gabungan mahasiswa kembali demo damai di halaman kantor Gubernur Papua Barat Sementara itu, Sekda Papua Barat menegaskan di tahun 2019 mendatang Pemerintah Papua Barat tidak lagi menangani bantuan pendidikan Sebab dana otonomi khusus untuk pendidikan telah diserahkan ke kabupaten kota Membuktikan bahwa perayaan Sekitar pukul setengah sebelas kamis siang, gabungan mahasiswa dan masyarakat kembali melakukan demo damai di halaman kantor Gubernur Papua Barat Pantuan Kasori Channel rombongan gabungan mahasiswa dan masyarakat ini Datang dengan membawa beberapa sepanduk dan balingnya yang berisikan tuntutan mereka Agar penggunaan dana otonomi khusus di Papua Barat harus transparan Khususnya untuk pembiayaan pendidikan kesehatan dan juga infrastruktur Kedatangan gabungan mahasiswa bersama masyarakat ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Manecan Yang didampingi beberapa staf khusus Gubernur Papua Barat Dalam orasinya para pendidikan mengatakan kasus pengerusakan ruang Biro Umum Seda Papua Barat Serta kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah Papua Barat Pada Jumat lalu diakibatkan karena adanya ognum pejabat yang menyinggung perasaan mahasiswa Mereka juga berharap agar semua proposal yang sudah didisposisi harus segera dicairkan semuanya Kalau ada pejabat yang mengeluarkan bahasa yang menyinggung perasaan mahasiswa Kami tidak boleh menyebut karena itu perumahan mahasiswa pejabat Dengan bahasa itulah kemudian memancingkan mahasiswa Kami akan merosak kantor belanmen dan juga kantor dinara dan provinsi Papua Barat Kami menyampaikan kepada Seda Papua Barat Bahwa semua proposal Kami mau sehingga semua proposal yang sudah menantongi nomor di Birol Umum harus tahun 2018 dibayar semua. Menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa gabungan dan masyarakat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Manecan mengatakan, semua proposal yang sudah masuk dalam sistem akan direalisasikan dan yang belum terakomodir akan diakomodir sesuai dengan persyaratan. Namun di tahun 2019 mendatang, pemerintah Papua Barat tidak lagi menangani bantuan pendidikan sebab dana otonomi khusus untuk melayani pendidikan sudah diserahkan ke Kabupaten Kota Sepapua Barat. Selama ini kita ingin mengatakan ini dan osis, dan dalam hal ini itu masuk ke Kabupaten Kota Sepapua Barat. Yang ini itu, kita ingin mengatakan bahwa Kabupaten Kota Sepapua Barat. Seperti proses ini hanya diberitakan ke dokteran, asisten nasional dokteran, airak, kuliah telemetri dan pemerintah permacan. di dalam dunia tetapi yang melaksanasi akunasi sementara ini masyarakat masyarakat dan kesimpian dan mereka tidak memisi akunasi akunasi itu akhirnya dari 10% yang nanti kita teman lagi sekedar berharap masyarakat dan juga mahasiswa gabungan agar tidak lagi melakukan aksi pengerusakan terhadap kantor gubernur Papua Barat maupun kantor OPD lainnya seperti yang terjadi pada 6 April lalu sebab insiden tersebut telah menimbulkan kerugian Jimmy Tabisu mengabarkan